Dikira sedang tertidur, tukang becak di Kota Malang ditemukan meninggal dunia di atas becaknya. Dari informasi yang didapat, kejadian tersebut terjadi di Jalan Tretes, Kecamatan Lawakwaru, Kota Malang, Jawa Timur pada Rabu 13 Juli siang. Kelpores Lawakwaru Kampol Suyoto mengatakan bahwa pihaknya mendapat laporan dari warga sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Warga sekitar yang melintas melihat korban duduk bersandar di becak. Melihat posisi duduk yang mencurigakan, warga tersebut kemudian berusaha membangunkan korban. Namun, tak ada respon sama sekali dari korban. Akhirnya, saksi memberi tahu ke tetangga sekitar dan diteruskan kepada pihak kepolisian. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jenis kami dari Tribu Jatim. Ada Kuku Kurniawan yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Kuku. Ya, baik rekan Firda. Jadi, pada kemarin, pada Rabu tanggal 13 kemarin, sekitar pukul 14, terdapat seorang tukang becak yang meninggal dunia di atas becaknya. Jadi, menurut penutupan Kapal Sekolah Waru Kompol Sriyoto, bahwa saat itu saksi yang merupakan warga sekitar melihat bahwa ada becak dan ada orang yang di dalamnya tersebut. Dan di saat melihat korban dalam kondisi duduk bersama dalam becak, dia pun penasaran karena kondisi duduknya yang merasa janggal dengan kondisi duduknya si korban. Dan akhirnya, perusahaan membangunkan korban. Namun, karena korban tidak ada respon, akhirnya dia memanggil pihak kepolisian dan tetangga sekitar. Dan saat pihak kepolisian dan tim medis datang ke lokasi kejadian, ternyata korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Dan menurut Kapal Sekolah Waru Kompol Sriyoto, saatlah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, tidak ditemukan tanda-tanda luka atau bekas kekerasan pada tubuh korban. Selain itu, juga tidak ditemukan kartu identitas atau tanda pengenal apapun pada korban. Dan setelah itu, jenazah dievakuasi menurut ke kamar jenazah RSSM Malang. Menurut Kompol Sriyoto, bahwa korban meninggal diduga karena serangan jantung. Karena sebelum meninggal, diduga korban capek dan beristirahat di lokasi. Dan menurut penurunan warga sekitar, tidak ada yang mengenal sama sekali korban. Dan hingga saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan pengindikan untuk mencari dan menelusuri identitas dari korban. Begitu rekan pirda. Baik, terima kasih rekan Kukuh Kurniawan dari Tribun Jatim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!